Assalamualaikum hari ini aku akan bagikan resep ide jualan seribuan bisa teman-teman titipkan nih di kantin sekolah atau bisa juga jualan di depan rumah cara buatnya simple, modalnya juga kecil, yuk langsung aja kita cari tau cara buatnya pertama siapkan pisang aku ada pisang kepok ya bisa diganti pisang jenis lain asal manis di video kali ini aku pakai 5 piece aja kemudian pisang ini kita haluskan ya, aku menghaluskannya menggunakan chopper dan aku pakai chopper dari mitochiba ch50 harganya gak nyampe 500 ribu daya listrik cuma 300 watt dan pastinya ini sudah bergaransi 1 tahun cuma hitungan detik aja si pisangnya udah halus kayak gini siapkan pan dan kita keluarkan semua pisang yang sudah dihaluskan tambahkan kurang lebih 1 sendok makan margarin masukkan 2 sendok makan gula pasir gunakan api kecil gunakan api kecil kita masak sampai pisangnya mateng atau sampai ketiga bahan ini tercampur rata jika warnanya sudah kekuningan seperti ini langsung aja dimatikan api kompornya siapkan secukupnya kulit pangsit dan juga air putih sebagai perekat oleskan air putih di satu sisi kulit pangsit kemudian kita gulung kerucut seperti ini atau membentuk seperti payung dan di bagian ujungnya kita gunting masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan pisang nah kita masukkan gak usah sampai rata sampai ujungnya ya cukup di atas aja juga gak apa-apa kemudian kita tusuk menggunakan stick es krim dan diolesin menggunakan air putih dan kita lipat kulit pangsitnya seperti ini dan ini dia hasilnya untuk caranya ini mudah banget ya aku ulangin sekali lagi kita olesin pakai air putih dan digulung membentuk kerucut seperti ini ujungnya kita gunting dan masukkan kurang lebih 1 sendok makan adonan pisang dirata-ratakan kemudian ditusuk tusuk menggunakan stick es krim kayak gini kemudian ujung kulit pangsitnya kita olesin air dan dilipat ke dalam kayak gini ternyata hasilnya lumayan banyak dari 5 pisang kita bisa hasilkan 15 pisang payung seperti ini lanjut kita goreng ini kita gorengnya menggunakan api sedang aja ya sedang senderung kecil untuk apinya kita kontrol karena ini si kulit pangsit gampang matang gampang gosong jadi harus hati-hati banget jangan lupa dibalik supaya matangnya merata sudah kecoklatan seperti ini berarti ini udah matang langsung aja diangkat dan ditiriskan udah aku goreng semuanya nih ini langsung dikonsumsi juga bisa ya tapi biasanya bocil kalau nggak ada topping kayak kurang mantep gitu untuk wadahnya bisa pakai mica bisa pakai plastik terserah aja toppingnya sederhana banget aku pakai susu kental manis yang putih kemudian aku tambahkan juga mese coklat untuk toppingnya ini terserah aja bisa pakai glass bisa pakai keju atau bisa pakai coklat parut juga bisa ya nah ini dia hasilnya jajanan kita udah jadi ini dijual seribuan masih bisa ya atau bisa disesuaikan aja dengan daya beli di daerah masing-masing ini udah aku cobain rasanya enak banget si pisangnya bener-bener enak manis legit dan ada kulit pangsitnya kriuk-kriuk ini juga bentuknya unik banget ya untuk resep lengkapnya kamu bisa cek di deskripsi box ya kalau kamu jualan ini aku doain semoga dagangannya laris manis yuk saman-sama aku pakai chopper dari mitochiba ch50 untuk link pembeliannya bisa kamu cek di deskripsi box ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati